Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan unboxing actioncam ya sebenarnya actioncam impiannya ini insta360 S Pro ya kebetulan karena harganya ini udah terjangkau ya bisa beli di Tokopedia Tuhan dapat diskon gede harganya sudah jatuh banget ya kita buka dulu ini udah jauh teman-teman saya dapat harga ini sekitar 6 juta 200-an ya dari awal keluar tersitar 7100-an nah ini teman-teman ini warantinya ya dari PT DNK ya Oke waranti packingnya Oke tampilannya dibagian sini install360 S Pro Oke dari sini sensornya teman-teman kita buka ya Hai jadi temen-temen yang mau upgrade actioncam nya sudah waktunya ini ini karena sabar aja ya nunggu ya oke Hai teman-teman Hai ini unitnya ini lensa ini layar depannya untuk konfigurasi dari kameranya layar belakang ini salah satu yang saya enggak suka teman-teman layar belakang ini ya Hai misalnya layarnya bisa flip ya terus ini baterai di sini Oke ini kita buka kita tarik ini untuk mountingnya layarnya teman-teman nah ini keunggulannya di sini teman-teman layarnya seperti ini bisa flip jadi kalau kita bikin video untuk selfie kita bisa lihat langsung ya dengan ukuran layar yang sebesar ini ya oke terus oke Oh ini lagi ini kompartemen untuk Nah ini untuk charging ya Untuk charging Untuk eksternal Microphone Terus ini untuk SD card Oh iya untuk SD card nya kita Karena ini support full hard 4 key dan 8 key itu Kita harus pakai Micro SD nya yang support Ke 4 key ya Yang WHS Oke ini tombol power Ini tombol rekam Ini tombol rekam ya teman teman Oke Kita taruh dulu Untuk aksesoris nya Apa yang kita dapet ini Ini tombol pengguna Ini tombol pengguna Oke ini buku-buku panduan teman-teman quick start guide sini waterproofingnya jadi panduan waterproofing ini sticker ya sticker sticker juga ini safety guideline ya oke kita balikin aja teman-teman simpen terus ini montingin teman-teman kenceng temen-temen sampai klik ya pencet lepas berada magnetnya juga ini Oke ini kabel type-c untuk charging kayaknya kita nggak pakai pakai yang ada aja kita simpel itu sini apa nih monting juga tapi sepertinya untuk direkatkan dimana gitu ya di kaca atau apa ini yang siade sip lemnya Oke teman-teman itu aja untuk selanjutnya nanti untuk fungsional dan sebagainya saya akan bikin video lagi segala testing untuk hasil rekamannya ya Oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini